Segment verbal ya Sekarang nomor 22 nanti sampai 24 untuk nomor yang lain Ada disini Ini adalah playlist ya silahkan Link dari playlistnya ada di kolom deskripsi Atau masuk saja ke dalam channel ya Oke Kita akan bahas pada soal Nomor 22 sampai 24 Pilihlah pasangan kata-kata yang mempunyai Hubungan yang paling dekat Dengan pasangan kata-kata berikut ini Fakta fiksi Ini kayak Antonim ya Fakta kebaliannya adalah fiksi Fakta itu benar-benar terjadi Fiksi tidak benar-benar terjadi Jadi kalau peristiwa dengan dugaan Bukan ini ipotes saya Rekayasa, ramalan, angan-angan Yang paling cocok peristiwa dengan dongeng Dongeng itu bersifat fiksi Fakta itu Berdasarkan peristiwa Fiksi itu Berdasarkan Bisa Ada cerita Dongeng Ini agak Apa ya D sama E ini agak Ini ya Coba ya Fakta itu Berdasarkan peristiwa Kalau fiksi berdasarkan angan-angan Kalau kita dengan apa ya Dengan kata Pengait berdasarkan ya Angan-angan lebih cocok Ya Jadi kalau Fakta kebalikannya adalah fiksi Peristiwa adalah angan-angan Oke lebih cocok D rasanya Kalau dongeng itu mungkin Fakta ini Misalnya Fakta ini Misalnya Berita di koran Gitu ya Atau Kalau Fakta ini Mungkin buku ya Buku Buku sains Ya Terus disini dongeng Misalnya Kalau ini Dongeng Ya Dongeng kan dalam bentuk Jenis-jenis dari cerita ya Disini mungkin fakta itu Berita Berita Sebanding dengan dongeng Tapi kalau Peristiwa ini Rasanya angan-angan yang paling cocok Ya itu Alasan kenapa Saya gak jadi Sebenarnya saya tergoda Untuk memilih dongeng Tapi gak jadi Karena dongeng ini Apa ya Lebih kata benda ya Kalau angan-angan Lebih kata kerja Peristiwa Atau dongeng itu Lebih cocok Berkebalikan Dengan misalnya Kayak Berita Ya Atau Dongeng itu Cocok Ya berita Mungkin ya Berita Kalau peristiwa Lebih cocok Dengan angan-angan Ya itu alasannya Feelingnya seperti itu Intinya Agak susah Kadang-kadang Menjelaskan Kata-kata Termometer Nah ini gampang Termometer Alat untuk mengukur suhu Karobarometer Alat untuk Mengukur Tekanan udara Ya Tekanan udara Dinyatakan dalam Psi Bisa dalam bar Namanya barometer Ya atau dalam ATM Atmosfer ya Oke Kalau ini gampang Secara Secara logika Langsung nyambung ini Nah ini Barat Nah ini Kalau ini Kita pakai alat bantu ini dulu Ya Disini ada Utara Disini selatan Disini timur Disini barat Disini adalah Timur laut Disini adalah Barat laut Ya Terus Kesini adalah Tenggara Ini Barat daya Timur daya Tidak ada ya Barat daya Nah Kalau kita hubungkan Timur dengan Barat daya Timur dengan Barat daya Ini Searah jarum jam Membentuk sudut 135 lah ya Coba kalau yang lain Ini Barat laut Barat laut itu disini Ya disini Kalau searah jarum jam Ya membentuk Barat laut dengan timur Harusnya ya Nah ini Ya kalau kita putar Searah jarum jam Ya dengan 135 derajat ya 135 derajat Ya Ini akan ketemu Di timur Sekali lagi Kalau timur Ya Ditambah 135 derajat Ya akan menjadi Barat daya Kalau barat laut Ya Barat laut Ditambah 135 derajat Searah jarum jam Ya Ini akan menjadi timur Jadi Ini Saya Sangat confidence Untuk yang D Tapi Ya yang ini Kalau yang lain Rasanya enggak Kemungkinannya Angen-angan Dan dongeng Ya Aku lebih memilih Angen-angan Ya Bagi yang milih dongeng Coba kasih alasannya Di bawah Atau milih yang lain Ya Coba kita diskusi aja Enggak apa-apa Karena soal seperti ini Sangat berpotensi Menimbulkan diskusi Gitu aja Nanti soal yang lain Segera Saya bikinkan videonya Di video yang lain Maksudnya Selamat menikmati